Section 4.9 yaitu Problem Definition and Boundary Selection Mendefinisikan permasalahan dan memilih boundary, memilih batasan Kita ingat kembali bahwa tujuan dari ini semua adalah mendapatkan understanding pemahaman tentang problem situation Sehingga kita bisa memfokuskan diri untuk menyelesaikan masalah melalui tahap analisis Sehingga kita bisa melakukan problem solving Ini tidak bermakna, tidak hanya berarti kita mendapatkan konsertasi isunya tepat Tetapi juga scope, form, bentuk, scope-nya, cakupannya, dan level detail-nya, detail or depth-nya seperti apa Maka ini harus bisa menghasilkan insight dan memberikan decision making untuk problem solving Maka dalam tahap ini adalah melibatkan critical evaluation Dari problem situation Sehingga kita bisa tahu aspek apa yang dalam problem itu yang harus diikutkan dalam analisis Dan mana aspek mana yang perlu diabaikan Maka ini adalah tahap penting dalam problem definition dan boundary selection Kemudian Kita juga bisa mengetahui dengan problem definition dan boundary selection Mana yang merupakan bagian dari neural system of interest Atau yang menjadi bagian dari environment dari lingkungan Sebagai mana dijelaskan dalam section 3.5 tentang boundary selection Bahwa boundary selection itu adalah sebuah fase yang paling kritis dalam system thinking Jadi boundary selection adalah fase yang paling kritis Ini harus menjadi garis bawah kita Dan memilih boundaries ini juga akan mengetahui Mana neural system of interest dan mana relevant environment tadi Sudah diulang ya Kemudian Sebagai yang kita tahu bahwa critical system Heuristics itu dikembangkan oleh Ulrich di tahun 1983 Adalah sebuah metode yang paling komprehensif dan sistematik Framework yang komprehensif dan sistematik Untuk memilih boundary selection Beberapa Problem structuring method Itu Juga membantu bagaimana kita mengakses, mengevaluasi Mana aspek yang harus dipertimbangkan Dan mana aspek yang perlu diabaikan Dalam beberapa tahap analisis Kita coba Untuk poin-poin pentingnya Maka boundary selection Dia akan menjelaskan Skopenya Kemudian direction Arah dari analisis seperti kemana Apa yang sebenarnya kita bahas Topik apa Dan Subscan analisisnya Dia tidak hanya menjelaskan Apa input yang harus di Kontrol Tapi juga Apa benefit dan costnya Yang dilibatkan dalam performance measure Dan juga Apa stakeholder potensial mana Yang harus Yang kemudian mungkin Beralih peran menjadi problem customer Atau bisa jadi korban Ataupun peran yang lain Itu juga Peran ini juga nanti akan Terbantu dengan Kita memilih boundary selection Yang tepat Pemilihan boundary selection Pemilihan boundary selection Seringkali Yang tidak tepat Justru Mengarah kepada Benefit Atau Atau manfaat Yang didapatkan dari Neurosystem of interest Itu Tidak sepenuhnya betul Karena juga ada Aspek negatif juga Yang perlu Dipertimbangkan Ada kondisi-kondisi Dimana Memilih Boundary selection Yang tidak tepat Manfaat yang Dihasilkan Dari Neurosystem Itu bisa Dinegasikan oleh Disadvantage Dari Wider system Itu akibat dari Salah satu faktor Yang perlu kita Sadari dalam Meletapkan boundary selection Ya dalam Dalam memilih boundary selection Itu juga kita harus paham bahwa Perbedaan worldview Perbedaan sudut pandang Akan berefek kepada Pemilihan boundary Yang tepat Yang lebih tepat Ada insight Yang lebih Baik Itu akan Merkontribusi Kepada Pemahaman yang Lebih Contrehensif Tentang Problem situation Dan juga berefek Kepada Merevisi Definisi Dari sebuah Permasalahan Memilih Boundary Yang salah Maka berakibat Kepada Menyelesaikan Permasalahan Yang salah Akan sulit Bahkan Tidak mungkin Membatasikan Solusi Yang justru Menghilangkan Potensial benefit Yang mungkin Didapatkan Nah itu Akibat dari Pemilihan Boundary Selection yang salah Sekarang kita Ingat lagi Dilema Dari Eli Sumacher Di Gambar yang sudah Dibahami Concern utama Dari dia Adalah Bagaimana Mendapatkan Uang Senilai 140 ribu Untuk Membeli Equipment Baru Statementnya Itu Mengindikasikan Bahwa Dia Tidak Mau Mencari Financial Partner Itu Adalah Mimpi Buruknya Dan Dan Juga Tidak Tidak Mau Dibiarkan Begitu Saja Keadaan Sekarang Maka Dengan Kondisi Seperti Itu Kita Bisa Tahu Critical Element Dari Eli Smacher Itu Adalah Decision Makernya Siapa Yaitu Eli Smacher Objektifnya Objektifnya Adalah Tadi Karena Uang Berarti Mendapatkan Uang Yang cukup Untuk Membeli New Equipment Apa Decision Kriterianya Kriterianya Dari Objektif Ini Adalah Mendapatkan Uang Setidaknya 140.000 On sterling Atau dalam Bersatuan Dolar 140.000 Kemudian Ukuran Performansinya Apa Jumlah Uang Yang Didapatkan Kemudian Alternative Course Of Action Bisa Jadi Size Ini Ada Berapa Ada Ada Mungkin Diskaun Kepada Customer Just In Time Procurement Itu Bisa Juga Jadi Kebijakan Kemudian Imaginatif Model Design Untuk Mengambil Material Stocknya Dari Season Sebelumnya Kemudian Bagaimana Caranya Bisa Menghindari Sortage Atau Jangan Pake Safety Stock Atau Tidak Tidak Perlu Ada Safety Stock Untuk Just In Case Second Production Run Jadi Untuk Kasus Just In Case Atau Cadangan Ibaratnya Tidak Perlu Ada Safety Stock Itu Adalah Alternative Course Of Action Banderis 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 Bisa Diindikasikan Dengan Major System Input Old And New Production Output Capacity And Cost Structure Potential Demand And Shue Wall Sell Price Banderis 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 Untuk Wider System Of Interest Banderis Ini Yang Bisa Menjadi Wider System Of Interest Banderis Banderis Ada Berapa Stakeholder Yang Terpapar Tapi Tidak Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan Itu Adalah Retail Stores Yang Tidak Terlalu Langsung Terpengaruh Itu Ditawarkan New Option Untuk Mendapatkan Manfaat Dari Discount Atau Membayar Dalam Bentuk Net Period Kalau kita lihat lagi Bahwa sugesti yang perlu dilakukan Kepada Elie Sumacher itu Sebagaimana tertulis pada Konstruk 16, 9, 17, 30, 24, 28 Bahwa hal ter pertama yang Perlu Elie lakukan secara hati-hati Itu adalah Menganalisis efek dari actionnya Untuk cash flow-nya Atau berefek kepada Month by month cash flow projection Terhadap beberapa tahun ke depan Sehingga beliau bisa tahu Seberapa dekat dia terhadap tujuannya Yaitu mendapatkan 140 ribu monster link Dari internal Dari sumber internal dulu Sebelum mendekati bank Di sebuah opsi yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!